Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi video orasi Oknum Ormas yang diduga dilakukan di hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022 Lokasi di depan Mall Lembuswana Simpang 4 Lampu Merah, Samarinda, Kalimantan Timur Satu, kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk mengusut dan menangkap Oknum Ormas yang saat berorasi Dengan sangat arogansi dan sombongnya mengatakan dia adalah Tuan Rumah dan kami adalah pendatang Dalam orasinya Oknum Ormas ini mengatakan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan suku-suku Bugis, Banjar, Jawa, Madura Apapun suku kami menerima di Kalimantan Timur ini kami tidak pernah menolak suku apapun Dengan orasi Oknum Ormas ini yang memprovokasi dan sangat meresahkan bagi kami khususnya Suku Banjar dan suku-suku lainnya yang berpotensi besar memecah belah suku-suku asli di Kalimantan lainnya Dua, meminta Oknum Ormas yang berorasi mengklarifikasi Meminta maaf dan mempertanggungjawabkan ucapannya tentang suku Banjar adalah seakan-akan pendatang dalam konteks orasinya Tiga, meminta agar Oknum Ormas tersebut menunjukkan identitasnya di publik dengan tujuan yang bersangkutan adalah berasal dari salah satu suku adat Kalimantan Empat, kami menunggu tiga kali 24 jam responnya dari semua pihak yang bersangkutan atau pihak pendagak hukum Terutama dan terutama oleh Oknum Ormas yang bersangkutan Balikpapan 25 Januari 2022 tertanda Perhimpunan Bubuhan Banjar, Kayuh Beimbai, DPD Kota Balikpapan Hidup Banjar! Hidup! Hidup Kayuh Beimbai! Hidup! Takbir! Takbir! Takbir!